Halo bunda dan para orang tua, mari lindungi anak-anak usia diri kita dari bahaya dan kecanduan games. Kita sering melihat di sekitar kita banyak anak-anak kecil yang memainkan game-game yang seharusnya belum boleh dimainkan oleh mereka. Misalnya ada anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, mereka terlihat asik memainkan game-game seperti Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain. Karena ketidaktahuan kita sehingga kita membiarkan mereka mendownload dan memainkan game-game yang tidak sesuai usia mereka. Kita para orang tua bisa berkontribusi membentengi anak-anak kita dengan men-setting dan memprotek HP yang digunakan oleh anak-anak kita. Sehingga games maupun aplikasi yang dimainkan atau di-download akan sesuai dengan usia anak kita. Misalnya kalau anak kita usianya 7 tahun karena HPnya sudah disetting, maka ketika dia mencari games di Play Store misalnya, maka yang keluar adalah game-game edukasi sesuai batasan usia anak kita yang 7 tahun. Yaitu misalnya game Super Mario Odyssey, Minecraft, Game Khan Academy Kids, ada game Brain Skid, Coloring, dan lain-lain. Mari kita bentengi anak-anak kita. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa men-setting dan memprotek HP, bunda dan para orang tua bisa melakukannya. Yuk ikutin langkah-langkahnya berikut ini. Baik bunda dan orang tua, berikut cara bagaimana kita memprotek atau men-setting HP yang akan digunakan sesuai dengan usia anak kita. Misalnya anak kita usianya 7 tahun, kita setting sehingga aplikasi atau game yang keluar adalah sesuai usianya. Nah caranya bagaimana? Buka Play Store. Di sini ada Play Store. Nah kemudian di pojok kanan atas itu ada bulatan, biasanya ada fotonya. Lalu di klik saja, maka dia akan keluar. Menunggu seperti ini. Nah, pilihlah setelan. Setelan, pengaturan atau bahasa Inggrisnya setting. Di bawah tulisan Play Point itu ada setelan. Kita pilih dan kita klik. Kemudian di situ ada keluarga. Keluarga, kontrol orang tua, panduan orang tua. Di sini ada setelah kanan ada patahnya kecil. Kita klik supaya keluar pilihannya. Nah, kita bisa mengkelola. Kelola anggota keluarga, daftar koleksi keluarga, permintaan, panduan orang tua. Nah, kita aktifkan kontrol orang tua. Di sini kita lihat masih non-aktif. Kita klik kontrol orang tua. Nah, lihat di sana ada tulisan kontrol orang tua non-aktif. Nah, kita aktifkan. Ada bulatan, seperti di kanan itu. Kita klik supaya dia menjadi aktif. Nah, lalu dia minta kode pin. Masukkan empat angka dan jangan lupa. Harus hafal. Saya masukkan kode pin saya. Lalu saya oke. Sekali lagi. Lalu saya oke. Kode pin ini jangan sampai ketahuan oleh anak-anak kita. Kemudian di sini kita bisa melakukan setting batasan konten atau aplikasi. Aplikasi atau game apa yang akan kita setting sesuai usia. Kita klik saja aplikasi dan games-nya. Maka di situ ada rating. Usia 7, 3, 12, 16, sampai 18 tahun. Nah, kan sampai batas maksimum. Nah, jadi bunda orang tua kita perlu tahu semua game, semua aplikasi itu ada ratingnya. Misalnya Mobile Legends itu hanya boleh dimainkan oleh orang yang usianya 18 tahun ke atas. Facebook itu hanya boleh untuk usia 12 tahun ke atas. Nah, kalau anak-anak kita usia 7 tahun, ya jangan dikasih main Mobile Legends, free fire. Itu untuk usia-usia remaja atau dewa-dewasa. Kalau bapak ibu punya anak usia 7 tahun, ya batasilah usianya sampai 7 tahun. Pilih 7 tahun, maka kemudian oke terlihat batasannya adalah warna biru 3 sampai 7 tahun. Nah, nanti aplikasi atau game yang keluar itu yang sesuai 7 tahun. Kita simpan. Maka setelah tersimpan kita kembali ke awal. Seperti semuanya. Nah, sudah berikan kepada anak-anak, maka anak-anak akan aman. Memainkan game-game, HP, aplikasi sesuai usia yang sudah kita setting. Karena kita sudah setting 7 tahun, misalnya anak mau download Mobile Legends. Nah, lalu dia ketik di sini, misalnya dia pakai suara atau dia ketik misalnya Mobile Legends. Begitu di klik, maka terlihat di situ tidak keluar ya Mobile Legends-nya. Karena ada kontrol orang tua membatasi download. Yang keluar ini game-game yang sesuai usia anak-anak ya. 4,5, 4,7 tahun, 4 tahun, dan sebagainya. Kita kira gitu. Kalau kita cari Facebook, misalnya. Karena kita batasi 7 tahun, Facebook juga tidak bisa keluar. Karena Facebook itu untuk 12 tahun. Maka di sini juga akan keluar kontrol orang tua membatasi download. Jadi, bunda, orang tua kita bisa berkontribusi, melakukan proteksi kepada anak-anak kita. Agar game dan aplikasi yang dimainkan anak-anak kita sesuai usia anak-anak kita. Terima kasih, kiranya bermanfaat.